Rumah tangga Dude Harlino dan Alisa Subandono tengah diterpa isu miring. Bunda, pasangan yang menikah pada 22 Maret tahun 2014 ini digosipkan bercerai. Kabar tersebut muncul dari sebuah akun gosip di media sosial. Kemudian, kabar tersebar luas hingga terdengar Dude dan Alisa. Belum lama ini, Dude Harlino buka suara terkait isu perceraiannya dengan sang istri, pria 42 tahun ini membanta isu miring tersebut dan menganggapnya sebagai hoax. Kalau bicara tentang isu-isu atau berita hoax ya, atau bisa dibilang fitnah, itu sudah jelas dalam Islam ada hukuman yang berat untuk penyebar berita yang tidak benar, kata Dude Harlino di akun Instagram miliknya. Semoga kita semua terhindar dari fitnah dan di fitnah. Sampungnya, Dude Harlino juga menepis kabar perceraiannya dengan mengunggah potret mesra dengan sang istri. Ayah dua anak ini bahkan menuliskan kalimat-kalimat manis dalam setiap capciun unggahnya bersama Alisa. Nemenin si cantik yang lagi sarapan. Selamat sarapan semua! Kulis Dude Harlino pada salah satu unggahan. Masya Allah! Jalan-jalan sekitar Jakarta, ternyata banyak tempat baru yang keren-keren. Apalagi jalannya barang istri. Tulisnya dalam unggahan lainnya. Dude Harlino dan Alisa Subandono sudah hampir 9 tahun menikah. Keduanya sudah dikaruniai dua putra, Muhammad Yagantara Arindra Harlino dan Malik Mahindra Harlino. Sejak menikah, rumah tangga Dude dan Alisa jarang sekali diterpa isu miring, pasangan ini juga sudah jarang tampil di layar kaca. Alisa sendiri diketahui fokus mengurus anak-anaknya. Isu perceraian Dude dan Alisa yang tengah beredar cukup mengagetkan netizen. Tak sedikit netizen meninggalkan komentar terkait isu ini. Namun, kebanyakan netizen justru nggak percaya karena pasangan ini selalu tampil mesra. Bunda?